Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anak ibu kelas 8 yang selalu dan soleha semoga dalam keadaan sehat dan hafiyat dan dirahmati Allah SWT hari ini butari memberikan mata pelajaran PPKN pada bab 1 ya yaitu fungsi dan kedudukan panca sila mari kita bahas panca sila sebagai pandangan hidup bangsa disebut juga pegangan hidup atau petunjuk hidup menurut Weltanschauung dari Jerman pandangan dunia Lebensanschauung dari Jerman pandangan hidup the way of life dari Inggris jalan hidup atau cara hidup pandangan hidup merupakan suatu sistem nilai yang dijadikan acuan atau pedoman oleh manusia pada setiap perbuatan yang dilakukan dalam menjalani kehidupan ini adalah panca sila sebagai pandangan hidup bangsa pandangan hidup dirumuskan yaitu adanya seperangkat nilai luhur yang diyakini kebenarannya kebaikannya keindahannya dan kegunaannya sebagai acuan atau pedoman kehidupan bagi manusia penganutnya sehingga menimbulkan tekat yang kuat bagi penganutnya untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata arti panca sila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu adanya nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan kerakyatan dan keadilan diyakini kebenarannya kebaikannya keindahannya dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kehidupan sehingga menimbulkan tekat yang kuat untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dasar negara adalah seperangkat nilai yang ditetapkan sebagai dasar bagi berdirinya suatu negara adanya tujuan negara yang ketiga penyelenggaraan atau pengelolaan negara dan adanya tolak ukur atau norma penyelenggaraan negara negara Indonesia Pancasila arti Pancasila sebagai dasar negara nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan kerakyatan dan keadilan ditetapkan sebagai dasar bagi berdirinya negara Indonesia seperti yang tadi ada tujuan negara Indonesia ada yang penyelenggaraan negara Indonesia tolak ukur dan norma penyelenggaraan negara Indonesia tolak ukur pencapaian penyelenggaraan negara konsekuensi dari Pancasila sebagai dasar negara pelaksanaan negara seharusnya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila jika terjadi penyimpangan artinya apabila pengelola negara yang melenceng dari nilai Pancasila maka harus dilakukan koreksi agar bangunan dan pengelolaan negara kembali bertumpu pada dasar negara yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan kerakyatan dan keadilan Pancasila Pancasila juga sebagai sumber hukum negara modern dijalankan atas dasar hukum disebut juga dengan negara hukum atau risk stat negara hukum bertumpu kepada nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya negara dasar bagi Indonesia sebagai negara hukum adalah Pancasila artinya nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan kerakyatan dan keadilan menjadi sumber hukum bagi seluruh tatanan hukum di Indonesia konsekuensi Pancasila sebagai dasar hukum segala peraturan hukumnya harus dibuat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adanya hubungan implikatif dengan negara antar Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai sumber hukum negara jadi itu adalah penjelasan singkat tentang kedudukan dan fungsi Pancasila selebih selebihnya kalian bisa baca di buku paket masing-masing yaitu di halaman 4 dan 5 sekian pembelajaran hari ibu hari ini jangan lupa kalian menyimak videonya dan mengelis nama kalian sebagai daftar hadir hari ini semangat belajarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh